Informasi selanjutnya, para kader Partai Demokrat di Pati, Jawa Tengah menggelar aksi Cap Jempol Darah sebagai simbol perlawanan terhadap Muldoko yang masih berupaya mengambil alih ke pemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono. Aksi ini digelar di depan kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pati. Aksi itu merupakan simbol perlawanan terhadap Muldoko yang masih berupaya mengambil alih ke pemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka melakukan aksi solidaritas untuk memprotes peninjauan kembali yang dilakukan Kepala Staf Presiden Muldoko atas putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 487K-TUN-2022. Untuk diketahui, putusan Kasasi MA menegaskan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah dipegang oleh AHY. Pengajuan PK yang saat ini prosesnya masih bergulir menunjukkan upaya Muldoko untuk mengkudeta AHY. Aksi cap jempol darah di Pati diawali dengan orasi dari Ketua DPC Partai Demokrat Pati, Joni Kurnianto. Setelah itu aksi dilanjutkan dengan doa bersama. Usai pembacaan doa, jempol kanan kader Demokrat di Pati dicoblos menggunakan jarum yang biasa digunakan untuk tes golongan darah. Darah yang keluar dari ujung ibu jarinya langsung ditempelkan di sepanduk putih yang terbentang. Di bawah cap darah juga ditanda tangani kader partai politik. Ini adalah gerakan nasional dari Partai Demokrat untuk melawan KSP Muldoko. Ini demi kita memberikan perlawanan bahwa hukum di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ada penekanan-penekanan untuk searah politis yang tidak baik. Tidak sesuai dengan etika bangsa kita yaitu Pancasila. Ini betul-betul mengembiri hak demokrasi negara kita. Kita ini cinta betul dengan masalah AHY. Kita ini anaknya AHY, anaknya SBY. Jadi jangan aneh-aneh lah. Kita sudah sesuai dengan hukum, tidak natural gitu loh. Dan negara kita itu negara hukum yang berdemokrasi Pancasila. Janganlah seperti ini gitu loh. Manuver yang dilakukan Muldoko dinilai menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut Joni, Presiden Joko Widodo seharusnya segera memecat Muldoko karena dia telah melakukan perbuatan yang memalukan dan melawan hukum. Aksi simbolis cap jempol darah menegaskan loyalitas seluruh penggawa Partai Demokrat terhadap AHY. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.